dan sah, kiko dan kurban diniati secara bersama kedua-duanya biasa ini untuk pertanyaan kedua juga sering terjadi yaitu seperti kita tahu bahwa kambing ini fungsinya dua bisa dibuat sebagai kurban bisa dibuat sebagai gila lah ini bagaimana menyikapi kalau seandainya ada orang yang masih belum diakikohi setelah itu kurban ini dijadikan sebagai kurban untuknya juga sebagai atas nama akikohi ini bagaimana? mungkin kebetulan lahir pada musim kurban mengenai masalah ini ulama berbeda pendapat kalau menurut Al-Imam Ahmad bin Hajar al-Hitami salah satu pembesar mazhab syafi'i dari kalangan mutakhirin dia mengatakan tidak sah sebab antara kurban dan antikoh keduanya merupakan ibadah yang tersendiri ibadah yang berdiri sendiri tidak bisa digabung satu dengan yang lain akan tetapi menurut pendapat Muhammad bin Ahmad bin Hamzah al-Romli sohibun nihayah pengarang kitab nihayatul muhtaj juga salah satu pembesar mazhab syafi'i mengatakan boleh dan sah akikoh dan kurban diniati secara bersama kedua-duanya biasa saya kira ini solusinya mungkin biayanya kurang cukup kalau untuk sendiri-sendiri bisa mengikuti terima kasih untuk pertanyaan terakhir sub indo by broth3rmax